Dua orang setidaknya menjadi korban dalam penembakan masal di Baltimore pada minggu pagi 2 Juli 2023. Menurut polisi, sekitar 12 anak-anak juga menjadi korban dalam kejadian ini. Pelaku penembakan masih belum ditangkap oleh otoritas Maryland. Senator Maryland, Bill Ferguson, menggambarkan kejadian ini sebagai tindakan gila. Penembakan tersebut terjadi setelah sebuah pesta di lingkungan tersebut dan menyebabkan seorang wanita berusia 18 tahun dan seorang pria berusia 20 tahun meninggal dunia. Polisi sedang melakukan pencarian terhadap beberapa tersangka dan mendesak masyarakat untuk membalikkan informasi atau rekaman video yang dapat membantu penyelidikan. Mereka juga mengungkapkan bahwa korban luka berusia antara 13 hingga 32 tahun dan 9 orang masih dirawat rumah sakit dengan kondisi yang serius akibat tembakan tersebut. Kejadian tragis ini telah mengguncang kota Baltimore yang berjarak 40 mil di utara Washington DC, terutama pada akhir pekan libur Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, di mana biasanya masyarakat berkumpul untuk menghadiri parade dan pesta barbecue. Berdasarkan laporan media lokal, penembakan terjadi beberapa saat setelah tengah malam dalam sebuah pesta jalanan di wilayah Brooklyn Homes yang dihadiri oleh ratusan orang.